nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab mengenai sneakers dari tim saya mengenai apa yang ada di chamber ini yang ini gak usah, yang lokalan karena udah direview semua welcome to bang 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 saya pura-pura lihat sepatu disuruh Daniel jadi adeganya harusnya saya duduk cuma sama Daniel katanya biar gak bosen ini saya pura-pura lihat sepatu nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab mengenai sneakers dari tim saya mengenai apa yang ada di chamber ini yang ini gak usah, yang lokalan karena udah direview semua lagi pula ya mereka dapet awareness terus gak enak lah ya dari segini semua saya meminta Daniel Jonathan Wisnu untuk menanyakan yang pengen ditanyakan monggo biar netizen tau, tapi kan netizen mau tanya ya gak apa-apa ini pertanyaannya monggo pertanyaan saya pak, dari sekian mana satu kalau ini gak ada nih bapak disuruh pilih satu sempur hidup yang mana pak? satu sepatu yang dipilih untuk sempur hidup satu sepatu? ada jelas, ini pak ini di tattoo saya ada pak ini di tattoo saya ada pak ini adalah New Balance ketika Liverpool masih sama NB ini V3 ini New Balance yang di design khusus oleh Klopp jadi New Balance ini gak ada kolaborasinya jadi karena Klopp suka banget sama NB1990 ini dia dibuat di websya New Balance dan kita bisa buat kayak MTO MTO ini aku warna merah tulisannya NUWA terus dibuatin jadi ini langsung dari Inggris dari Inggris tapi metinya USA USA itu kalau boleh harga result berapa pak? resultnya gak ada pak oh ini legit? gak ada result lah, ini kan MTO dibuatin custom khusus untuk edisi karena Jurgen Klopp itu suka banget sama ini jadi kalau lu lihat yang warna merah tulisannya LHC W1 itu punya gua doang punya gua doang jadi kalau ditanya ini harga berapa? gak ternilai ya gak ternilai karena satu-satunya dan ini langsung terakhir sebelum Liverpool udah gak main B dan Klopp tuh suka banget sama NB1990 dan sepatu ini suatu saat kalau gue ke Inggris gue akan minta sign-nya Klopp jadi ini kalau disuruh milih yang paling barga tuh ini iya, ini paling barga dan ini selalu gue pake sampai akhirnya gue putusin taruh sini semua hidup tuh ya pak? iya, sampai ditato kan? iya ada lagi? sepatu mana? wisnu nah, sepatu mana yang ketika lu pengen itu susah banget dan ketika itu udah ada lu punya duit sepatu mana ya? dan akhirnya gue bisa beli sekarang jadi sepatu ini ceritanya gue nyari kemana-mana susah pas ada duit tapi pas gak ada duit sepatu ini nongol sampai akhirnya 9 tahun kemudian gue nemu sepatu ini itu paling ujung Nike Blazer SB Vanilla Ice oh itu Vanilla Ice hai kayak gini hai jawa jatuh 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 ini ini dulu gue suka gara-gara mas Eca itu mendapatkan sepatu ini terus di share di kaskus pada waktu itu sepatu ini nongol size gue 11 di kaskus harganya 3 juta setengah ya Tirta 2011 kan gak ada duit anjing masih ngerintis gue nah begitu gue ada duit sampai 2017 gak nemu nemu di 2019 kondisi kenapa lu ambilin? dan kondisi gak ada insolnya gue dapet apa spesialnya sampai lu ambilin ya pak? ada bintangnya aja oh iya jarang ya? iya gak ada kan lu liat ada blazer ada bintang-bintangnya kayak Converse jadi kayak Anakin juga pak Anakin nya gue jual karena kekecilan cantengan langsung 3G ku di logo dan begitu gue nyari lagi ada tapi 22 juta 22 juta goreng lo jual lo jual berapa gitu pak? 2 juta setengah iya gue beli lagi 25 juta ada lagi ada lagi Jonathan mau tanya apa? kalau gempa bumi tinggal sepatu mana yang diselamatin kalau gempa bumi? tinggal sepatu gelobok ya gue nyeramatin diri sendiri orang gempa bumi kok nyelamatin sepatu gue mending loncat dari sini lo gempa bumi di leruko lantai 5 gak ada.. ini tangga ya ini ada jendela gue loncat gak kepikiran sepatu ya ikhlas lagi dong ha? ya ikhlas lah gak ada yang gue selamatin gue nyelamatin diri gue sendiri eh gue gak mau nafek bro lu gempa bumi nih lu diruko gue gak akan nyelamatin harta gak akan nyelamatin orang gue nyelamatin diri gue sendiri dulu kalau ada anak anak gue selamatin emak bro penerus selamatin anak dulu sepatu bisa cari lagi dong sepatu bisa cari lagi jangan pikirin harta ketika gempa bumi ini pertanyaan tricky c**k nih orang nih pinter antar licik c**k 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 tapi lebih ke licik kalau gue jawab gue selamatin sepatu Jonathan tanya berarti lu gak mentingin nyawa lu dok gak gue tau nih pertanyaan berikutnya jadi nol yang gue selamatin kalau gempa bumi oh ini ditulis ya pertanyaannya ya betul tanyaannya Daniel tanya apa lagi kalau belum tau mau tanya apa skip saya mau tanya dari semua ini yang paling mahal yang mana pak paling mahal paling mahal sekarang harganya yang paling mahal pasti ini sebenernya paling mahal tapi semenjak dia konsernya mati banyak hilang harganya turun oh turun Travis Scott hancur 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 dark mocha ya itu lah dark mocha ya itu lah dark mocha lah gue paling mahal tuh stress lock gue beli tuh cuma 8 juta setengah yang warna pink kan iya gue punya tuh gue beli tuh cuma 8 juta setengah ini bro sumpah ini 8 juta setengah lu tau harganya berapa orang? 29 29 ya? juta oh mepet-mepet kesini tuh pak sarai iya seangkainya 1 seangkainya 1 seangkainya 1 ini juga hunter pusnya 2 di luar yang sini nggak ada pak? apa? paling mahal ya? paling mahal selain RSB selain itu balesiaga sale enggak enggak ya paling cicago orang udah 9-11 juta kan iya pak udah itu doang sih iya oke next Nike dang SP iya kembali lagi terus lu tanya apa ini? ayo tanya lagi yang ningkatin kepedean ke sepatu yang mana sih? ningkatin kalo lu pake ini langsung auto pede kalo gua sih asik sih pak ini pak nih yang ini kalo gua ya ini emak lu yang mau minta oh iya tergantung tergantung kalo lu pengen keliatan sebagai orang hype happening jodoh cicago pake ini pake cicago terus atasi kargo terus sweater atau crew neck polosan pake culture sekali selatan ya selatan selatan kalo ga cicago blazer SB OG kalo bergaya OG itu SB sama blazer naiki dang SB sama naiki blazer OG apa dong? jelasin pak OG itu kayak sesepuh sesepuh si paling ngerti lo soal sneakers itu kata iser si ngerti si ngerti si ngerti mantep nih ngerti nih ngerti ngerti kalo ala-ala korea pakenya kondo jelas G-Dragon anaknya korea banget gua pake anaknya runner hobinya pake pin roll sepatunya diteken-tekenin anaknya jelas ASICS anaknya ASICS ya kan kalo keinjek berantem ASICS itu ya kan kuek begitu gua pilih ASICS ada babinya jual semua kan ga lo makan deh nah kalo anaknya culture selatan nah selatan apa? ada dua kalo kaya raya pakenya 992 double type atau 992 grey mating US yang baru kalo budget pas-pasan tapi pengen selatan belinya NB 990 V1 atau V3 atau V4 tapi bekas second drifting 992 990 grey tuh niatnya culture pakenya kargo trossers iye iye kan ada foto ya nongkrongan gitu naiknya bit ya kak sorry sorry iye kan harga motor lu kaya wheel set sepeda gua cuman satu lagi iye wheel set gua segitu satu biji sebelas sama cranknya eh sorry gua heran ya sama orang yang mengutamakan gaya hidup dulu daripada motor gini gini gua berani debat sih soal gaya hidup kayak gini lu ini sepatu ini gua beli ketika gua udah punya mobil satu bos rumah kos motor kayak gini deh gini gini lu atas sampe bawah pake jordan Nike Supreme ya motor lu bit cicilan logis sementara lu tuh lu tuh cari duit pake apa sih lu cari duit pake apa motor kemana-mana pake motor kan bener gak lu cari duit pake mobil bogel kemana-mana naik motor lu cari duit nih kerja nih naik motor lang kalo motor lu rusak berarti akan ganggu kerjaan lu kan jadi kalo ada orang kredit motor mobil buat kerja kayak Grab kayak dia kredit mobil buat kayak CBD buat kerja mbak laptop wajar kan nah ini orang kerja naik motor yang dandan stylenya dulu tapi buat cicilan motor aja ngutang nah itu maksud gua adalah gak pernah di servis maksud gua adalah kalo lu memang mau bergaya usahakan kebutuhan primer lu tuh terpenuhi dulu gua bisa ngumpulin kayak gini itu ketika gua bales dendam dan gua udah punya duit gua bisa beli kantor kayak gini itu karena gua sudah settle dulu untuk ngurus tim gua gaji gua gaji pegaya gua gaji tim gua toko gua settle jangan pernah bergaya sok keren kalo kebutuhan primer lu aja belum dipenuhi laga lu aja punya Travis Scott tapi lu ngutang gua buat beli makan gaji wah itu gua setuju banget sih pak gua usah maksa ya pak gua usah maksa dan gua paling suka kalo sepatu gua tambahin ya gua paling suka yang sepatu paling gua suka dan paling sering gua pake itu justru adalah Converse FOG itu adalah Converse yang menurut gua paling nyaman dah no debat gila sih ya FOG itu sep keren banget sih cara buatnya keren keren itu sepatu yang paling mantap sepatu yang keliatannya keren tapi dipake sakit gak ada sepatu yang keliatannya keren tapi dipake tuh sakit banget sakit nyeri enggak adidas gua taro atas itu bukan karena itu karena itu buat sepedaan apa ya sepatu yang menurut lu keren banget tapi dipake tuh sakit banget sampai akhirnya gua males pake lagi enggak jordan masih enak masih enak kenapa Jok? visfim pinter lu siapa yang bilang visfim tadi? gua oh iya anak SAC visfim tuh sepatu paling gak enak bos sorry to say nih paling gak enak bos Paul lu beli visfim tuh karena beli culturenya doang beli roots beli brandingnya jepang banget gitu dan lu menghargai brandnya lu mengharapkan kenyamanan tuh gak akan mendapatkan apapun dari visfim sepatu keren yang gua tetep beli walaupun sakit banget ini visfim menyiksa banget pake jasumpah dari pengetahuan sepatu lu kenapa dia sakit dong? apa? dari pengetahuan dari komponen solnya oh sol tapi memang ini tuh sepatu kalo dipake di Indonesia sakit kalo dipake di Jepang mungkin enak karena musim dan suhu ini udah cracking semua visfim ya makanya susah ribet tapi kalo dipake keren ini sepatu yang lu respect karena memang lu respect sama yang buat ini bukan sepatu yang dipake buat harian sih sepatu yang dipake buat seni ngarsi kalo ada orang tadi yang naik beat tapi pakenya visfim dalam artian gua kayak raya kok gua punya rumah nem tapi naiknya beat lu ngeprank kalo itu maksud gua bukan itu artinya maksud gua adalah beat ini simbol perjuangan ya kan artinya lu tuh masih ngerintis kayak gua gua punya beat beat putih dan itu masih ada sampe sekarang kayak lu tuh masih ngekos hidup lu pas-pasan lu naik beat tapi lu berjua untuk berjiwa mewah itu gak masuk akal bro gak masuk akal itu kalo dari gua ada lagi tanyaan? ini dari semua sepatu ada lagi sepatu yang ditawar sama orang atau dipintar sama orang dan lu disitu marah-marah wah gak ada disini gak ada disini sepatunya ada di Jogja itu sepatu porter yang jadi tas ditawar 22 juta aku marah kau cok sepatu gak dijual semua luangan cari sepatu ini susah gua itu nge-share sepatu porter yang jadi tas sampe di-lag sama porternya wah itu bangga gua brengsek tuh gak semua ini bisa ditawar orang ini loh contoh nih lu nawar yang ini Cicago wah anjing gebuk gua berantem bro suka banget gua ya? ini oji oji inget easer aja bilang kalo lu pake Cicago lu akan dijeluki auto si ngerti auto si ngerti kalo bret jelas tapi kalo Cicago ngerti lu ngerti lu ngerti lu si ngerti lu aduh mantep nyampe nyampe mana? surga haus haus minum dulu lem mineral kenapa lem mineral? karena mengandung mineral-mineral esensial yang berguna untuk tubuh saya cinta lem mineral ada bulan ada bulan jadi saya takut stroke dan dehydrasi pertanyaan terakhir dasaran awal punya sepatu itu apa dulu sih? ada nih ada nih temen gua mas bangkit tanya apa mas? nah itu mas bangkit ini mas biar kedengeran suaranya sini dong sini dong gak kedengeran dari sana ini mas bangkit ini anak trefoil id yang kekinian tetep pake dengan gombrong-gombrong adidas entah adidasnya masuk mas kazuki sini sini mas kenal ini adalah mas bangkit yang hobinya dulu roof topping mandor yang menjadi sneaker hype tanya apa mas? gua mau tanya ini berhubungan dengan udah lu udah kedengeran berhubungan dengan local pride yang selalu lu gaungin kalau lu punya sepatu lokal sepatu apa dari ini yang jadi inspirasi lu ini gua banget yang lu jadiin sepatu sepatu oh iya 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 inspirasi inspirasi sepatunya ada disini lokal gua ambil dulu sepatunya gak masuk soalnya gak lokal maksud gua sepatunya yang ada disini wah disini doang ya sepatu lu sepatu lu yang jadi inspirasi gua banget iya kalo lu bikin sepatu ini sepatu gua banget oh gitu wah pertanyaan susah ya mas bangkit ini pemikir pemikir makanya potak di depan dia dia sesempur di trevoil komunitas adidas dan komunitas Vespa juga sekarang lagi bantuin brand lokal namanya harimau supply pokoknya adidas yang dia beli itu adidas yang saya gak ngerti aja pokoknya anjir ada adidas ini adidas coba liat nih coba liat gak usah mas naikin meja aja ada loh adidas ini adidas kayak gini gua gak ngerti ini adidas apa kzk kazuki menurut gua adidas yang menurut fishwim yang gak tau gua gak tau pokoknya bukan culture lagi jepang 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 tom sul dan bangkit tom sulis cio anak invisible dan bangkit adalah anak yang kalau kita bilang jepang tapi wajah tidak mendukung wajah cina wajah cina wajah cina mental jepang kalau saya wajah cina mental cina wajah cina cuan cuan cipeng disiprin ala jepang diktaktor ala korut pegawai salah lempar itu arasan kenapa jendela saya gak ada tralis jadi kalau pegawai salah gua lempar langsung buang bengsek lu boom sepatu apa yang menjadi inspirasi bagi gua banget itu sus apa kalau bikin sepatu kalau bikin sepatu pokoknya sepatu ini inspirasi iya jadi kalau gua sih jujur jawaban ada dua sepatu yang gak pernah gua pakai sekarang tapi kalau ditanya gua buat sepatu sepatu ini inspirasi banget tuh gua suka pahit gua suka banget tuh sepatu MacBait jujur ini sepatu yang menurut gua kalau gua bikin ini inspirasi banyak buat gua satu MacBait ini dibikin dengan sangat sangat perhitungan satu di dalam insola itu ada lirik lagu ini pertama kali yang menurut gua jauh sebelum kayak brand lokal Indonesia tuh ngasih lirik-lirik ini semua inspirasi dari MacBait MacBait itu Elliot bentuknya tuh paling aneh saat itu sepatu ini gak mau disebut sneakers mungkin temen-temen IST ada stickredit tau bahwa penggawa MacBait Tom Dilong selalu menganggap ini sebagai musik footwear footwear ya dan ini dipakai sama musisi semua dan saat itu kita melihat sepatu ini unik kan ada kayak half moon di depannya dan sepatu ini memang sizingnya unik dan ada logo Griffon Army nya karena kalau gak salah MacBait itu tokoh tokoh apa di ada drama Inggris Shakespeare film Shakespeare judulnya MacBait dan ini simbolnya Griffon nah Griffin kan Griffin itu simbolnya di Shakespeare di judulnya MacBait dan ini ada logonya Penan Penan nya tuh evolusi menjadi 3 gen yang pertama MacBait M ada logo M nya gen kedua itu ada logo Griffin yang ketiga dipecah gak ada logonya yang keempat dan MacBait ini adalah sepatu yang sampai kapanpun gue pajang karena akan mengingatkan kalau gak ada MacBait ini gak akan ada Susan Care gak akan ada dokter sepatu pengusaha karena apa? gue cuci sepatu karena gue pengen beli MacBait ini jadi kalau Tom Dilong rilis brand itu bener-bener dipikirkan sampai konsep terdalamnya dan itu yang gue suka dari MacBait MacBait kehilangan entitasnya ketika Tom Dilong memutuskan menjual brandnya ke PT Saban sejak saat itu MacBait langsung drop kenapa? orang beli MacBait itu bukan karena suka MacBaitnya orang beli MacBait karena Tom Dilong sama ketika orang beli FSAS Pomo Star and Strap itu karena Travis Barker orang beli Atikus itu karena Margobus jadi itulah yang gue bilang kalau gue pengen buat sepatu lokal gue harus kayak MacBait karena MacBait ini bener-bener dipikirkan secara detail dan mungkin kalau gue melihat kompas kompas itu mirip MacBait dipikirkan secara detail menang gimmick tapi gak menang sales sales boleh menang Aero Street tapi secara gimmick lo gak akan pernah bisa ngalahin kompas itu yang gue bilang dari MacBait secara gimmick dia gak akan gak akan pernah ada lagi kedepannya brand sneakers yang menolak sebut di sneakers dan maunya disebut musik footwear salut itu saja dari gue dan buat netizen yang lain silahkan teruskan pertanyaan sepatu lokalnya ada di samping nanti bisa dicek berikutnya next set kita bisa disana sampai jumpa bye